Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kuliah seni lukis abstract Ini adalah giveaway Painting Explorer Channel Syukuran setelah mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber Alhamdulillah dan kita sudah sampai pada penilaian tugas keempat Yaitu seni lukis abstract dengan tekstur nyata Keseluruhan tugas ini ada 10 tugas Sekarang sampai ke tugas ke sembilan Dan penilaiannya sampai ke penilaian keempat Alhamdulillah saya sangat bersyukur Berterima kasih kepada rekan-rekan Meskipun ini sudah berjalan lama Tetapi karena pesertanya banyak Belum juga selesai Dan karena kemarin-kemarin banyak libur ya Mohon maaf ya Alhamdulillah kita bisa mulai Dan ini bulan Ramadan Alhamdulillah bulan puasa Selamat berpuasa dan kita akan kuliah penilaian sampai 30 menit ke depan ya Insya Allah ya karena saya akan berbuka puasa di kampung, di masjid Jadi mohon maaf nanti tidak bisa sampai satu jam pertemuan kita kali ini Terima kasih mari kita langsung lihat di tugas kuliah Painting Explorer Channel Ini penilaian yang kemarin Tugas keempat sudah banyak yang kita nilai Meskipun banyak juga yang belum kita nilai ya Ini sudah sampai ke 49 Sementara ada 111 karya Semoga ada rekan-rekan senior Painting Explorer Kuliah seni lukis abstrak Sehingga kita bisa bareng-bareng menjadi asisten dosen Menilai karya yang sudah masuk Baik, ini karya Siapa ini? Mas Muhammad Sahrial Surya Oh iya, untuk rekan-rekan yang baru ketemu saya Saya Danny J, konten kreator Painting Explorer Channel Silahkan menikmati konten tentang seni Khususnya seni lukis Baik teori maupun praktek di Painting Explorer Channel Kuliah ini adalah giveaway Selain kuliah seni lukis abstrak Ada juga kuliah sketsa, kuliah seni lukis elementer Dan seni lukis advance Yang infonya bisa di cek di tombol gabung ya Tombol gabung di dekat subscribe Oke, kita ke karya Mas siapa ini? Mas Muhammad Sahrial Surya atau Mas Sky Nama senemanya Sky Oke, rekan-rekan Ini tema kita adalah Tekstur ya Nilai raba Iya oke, ini ada nilai rabanya Tetapi tidak terasa atau tidak menjadi Dominan di dalam karya ini Dan rekan-rekan Gini ya, sebelum saya membahas tentang Bagaimana nilai-nilai artistik Di dalam suatu karya lukis Saya tetap mengharapkan dari kuliah Di kampus seni Kampus online Painting Explorer ini Menghasilkan seniman-seniman tangguh Seniman-seniman tangguh itu Tidak saja melahirkan karya yang kuat Melahirkan karya yang luar biasa Tetapi juga bisa bersifat profesional Di dalam mempresentasikan karyanya Di dalam menghadirkan karyanya Ini contohnya ya Rekan-rekan Karya ini dipotret dengan tidak serius Meskipun ini ya Saya tidak meminta teman-teman Menggunakan kamera yang canggih Kamera yang mahal Kamera handphone tidak apa-apa Tetapi perlu diperhatikan Bagaimana cara memotretnya Ini karya ini ya Fotonya Ini kan silau Saya terserang tidak bisa menilai karya ini Karena apa? Karena putihnya ini ya Putihnya ini rikan-rekan Ini apakah ini putih cet Atau putih silau Kalau putih cet sebagai Suatu bentuk center of interest Misalnya memberikan warna putih Di antara warna merah gitu Dan Dikerjakan dengan begitu Kuat gitu secara teknis Ya menjadi menarik Tetapi saya ragu Kemungkinan ini Adalah putihnya putih silau Aslinya disini warna merah Aslinya merah Tetapi karena terkena cahaya Menjadi silau Nah ini Ini susah untuk dinilai Jadi begini rikan-rikan ya Untuk memotret karya Itu carilah ruangan yang Tidak terkena langsung cahaya matahari Biasanya pakenya cahaya matahari kan Cahaya natural bagusnya itu Kalau tidak pagi sore Tidak langsung kena cahaya Tetapi ada di Bayang-bayang rumah gitu Ada di tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari Tetapi di outdoor di luar Nah terus Memang ada beberapa lukisan Itu yang benar-benar Glossy Atau meling-meling gitu ya Memantulkan cahaya Maka caranya begini Kalau memang karya ini ya Lukisan ini masih basah Masih basah Pengen segera dipotret gitu Ya potret lah dengan Sudut kemiringan Sudut kemiringan Sehingga tidak ada pantulan Ini kemungkinan ya Kalau pantulannya di tengah ini Adalah Bleach Pantulan bleach Biasanya ya Kalau Kamera-kamera yang Pakai blitz itu Pakai cahaya Ini jadinya memantul Nah Miring lah rekan-rekan ya Miring dari sudut pandang Miring Terus Meskipun ini tidak disarankan Ini saran yang paling terakhir ya Kalau memang lukisannya ini Betul Benar-benar Silau Miring Terus nanti diolah Dengan photoshop Terus diluruskan Diluruskan Di-cropping gitu Maka Akan menghasilkan Karya yang tidak Atau foto karya yang tidak silau Ketika Hasilnya seperti ini Kita Tidak bisa Menilai Apakah Ini bagian Unsur artistiknya Atau Persoalan Kameranya Nah ini merahukkan Dan Ya usahakan Yang tidak pecah-pecah Usahakan yang tidak pecah-pecah Meskipun Apa Kamera yang Biasa gitu ya Asalkan Cahayanya kuat Tapi tidak silau gitu Ya insya Allah Tidak pecah ya Oke gitu ya Rekan-rekan ya Silahkan Kalau mau Bertanya Bisa Menyampaikan opini Bertanya Bisa Masuk ke Live chat Kita ngobrol di live chat Kita Kita rembukan ya Baik ya Ini Kita Tidak kita nilai Atau kita tolak Dengan Caratan karena foto ya Fotonya silau Silau Dan kita Tidak bisa Melihat Ini karya-karya Dungi kongopo Baik Sekarang kita Menuju karyanya Mas Farel Muhammad Rifki Pak Farel Muhammad Rifki Mohon maaf Mungkin rekan-rekan Kalau Apa Yang Sudah hadir Boleh Saling menyapa Menyapa dengan teman Juga boleh Untuk Apa Syukur Bisa Membantu saya Menjadi Asisten Terutama Rekan-rekan yang Sudah Lama mengikuti Kuliah Senil Kisahba Baik Sekarang kita ke karyanya Mas Farel ya Farel Muhammad Rifki Atau Farel MR Nah Ini Rekan-rekan Karya ini Teksturnya terasa Jelas sih Sebagai suatu Apa namanya Tugas yang bertekstur Teksturnya terasa Tetapi Secara teknis Apalagi di Bagian Center of Interestnya Center of Interestnya Kita akan melihatnya Pada warna yang kuning ini Mengapa seperti itu Ya karena paling berbeda Yang lain biru Terus ini Diberi kuning Nah Secara teknis Rekan-rekan Ini Masih Apa ya Asal-asalan Pemberian Warna kuningnya ini Ini Tidak Tidak sekuat Warna birunya Karena Warna kuningnya ini Hanyalah Warna kuning yang ditumpahkan Begitu saja Di atas warna biru Seakan-akan Ini warna Sudah dipersiapkan Birunya itu Terus Tiba-tiba Diciprati kuning saja Dengan intensitas Dengan ketebalan Yang Kalah Dengan warna biru Coba Bayangkan ya teman-teman ya Kalau misalnya Kita pakai Ini ada Aksen Jadi Warna kuningnya ini Intensitas Atau Kecemerlangan warnanya Itu Menjadi kalah Coba kalau Beberapa disini Diperkuat ya Ini diperkuat Maka Akan menjadi Tampak lebih selesai Ini kan Kuningnya ini Termakan biru Warnanya itu Termakan biru Coba pada Pada ini ya Ini ya Teksturnya ini Wah ini kan teksturnya Itu dikasih lagi kuning Jadi Pakai Ini pakai apa Cet apa Kayak Cet kayu ya Akrilik Granul Kopi Di kanvas Eh bukan ya Yang satu ya Akrilik Di atas kanvas Gini teman-teman Eh Akrilik Akrilik Itu Kalau terlalu banyak Diencerkan Itu Memang Warna Atau intensitas warna Kecemerlangannya Akan berbeda Akan berkurang Sangat berkurang Nah Caranya begini Pada Pada kuning ini Cobalah biar Intensitas kuat Terasa lebih kuat Itu Ambil kuning yang Tidak terkena Air Atau Biasanya Kalau cat yang Kalau cat-cat yang Standar gitu ya Relatif Minyak-minyaknya Hilang ya Tetapi kalau Akrilik yang Seperti cat Timbok gitu Memang Kadang Ada Apa Ada minyak-minyaknya Ada minyak-minyaknya Nah Coba Minyak-minyaknya itu Dihilangkan Dihilangkan Airnya juga Dihilangkan Memang Benar-benar Yang catnya itu Yang akriliknya Dan pigmentnya Banyak itu Itu digores-goreskan Dengan tipis-tipis Tipis-tipis Tetapi Memang Dicat yang Akrilik dan Pigmentnya kuat itu Pada beberapa Teksturnya ini Dising-sing-sing-sing Di atasnya Itu nanti akan kuat Akan keluar Jadi Kuningnya ini Tidak Sekedar Kuning Cat sisa Ini kan Terasa Cat sisa Saja kan Jadi Seakan-akan Kuningnya ini Termakan Seakan-akan Kuningnya ini Dianaktirikan Ketimbang Warna birunya Itu Itu Apa Perlu diperhatikan Tentang harmoni Harmoni itu Bisa harmoni bentuk Bisa harmoni warna Bisa harmoni teknis Nah ini kita Membahas tentang Harmoni teknis Nah itu pertama Terus yang kedua Teman-teman Ini Tanda tangannya Kurang Sepuntan Masih Belum Lancar Gitu Jika Dibandingkan dengan Guresan-guresan Tanda tangannya Masih terasa Tanda tangan KTP Belum tanda tangan Lukisan Dan kemiringannya Juga Belum Terasa enak Karena ini Karya ini Horizontal Gitu Ini Miringnya itu Kurang enak Gak usah terlalu Jelas gak apa-apa Tanda tangannya Misalnya Warnanya Biru Tetapi Ya misalnya Disini Ya agak-agak Tua sedikit Terus Tidak usah Terlalu Seperti tanda tangan Di KTP Gitu Gerekan-gerekan Untuk itu Kita Beri nilai Ini apa CB Oke Sekarang kita Ke Khairul Huda Ke Khairul Huda Semoga Hari ini Kita mendapatkan Karya istimewa Wah ini Apa ini Unik ini Unik ini Ini Termasuk unik ini Rekan-rekan Ini Beberapa Menggunakan Beberapa teknis Kita Kita lihat Di lupa Khairul Huda Khairul Huda Akrilik Di Kertas Akwarel Oke Ini menarik Teksturnya Juga terasa Teksturnya Terasa Teksturnya Artistik Sekali Menarik Nah Cuma Gini Goresan-goresannya Terutama Pada goresan-goresan Pada Bentuk-bentuk Yang Terkontrol Itu Masih ragu-ragu Terasa ragu-ragunya Misalnya ini Pada Apa Lingkaran-lingkaran ini Lengkungan-lengkungan yang di pojok Kanan bawah ini Ini terasa Masih Apa ya Masih takut-takut Termasuk ini juga Ini Ini kan pengulangan-pengulangannya Jadi gini teman-teman Garis yang sepuntan itu tentu Tidak bisa hadir begitu saja Agar bisa memunculkan garis yang sepuntan itu Mau gak mau terus-menerus berlatih Terus-menerus belajar Terutama Skeksa Skeksa itu akan sangat membantu Garis yang sepuntan Terus gini Kalau membuat Ini ya Misalnya gradasi ini ya Gradasi di pinggirnya Itu Tidak selalu semuanya Menggunakan Putih ya teman-teman ya Bisa jadi ini putih ini Ini kan Warnanya ini ya Ini Seakan-akan ya Ini seakan-akan meskipun Ini abstrak Bukan abstraksi ya Yang kita pakai ya Ini Taruhlah seakan-akan seperti Air dan Daratan gitu ya Abstraksinya Air dan daratan misalnya Terus disini ada semacam Apa Sisa-sisa Sekali lagi Tugas seni lukis abstrak ini adalah Abstrak murni ya Pure abstrak Bukan abstraksi ya Tetapi Kalau toh ini mirip-mirip dengan apa gitu Tetap tidak apa-apa ya Kita Kita maklumnya Nah Kalau menggunakan Logika Apa namanya Ini Semacam Cairan gitu Terus ini Semacam daratan Atau Hal-hal yang keras Dan ini Ada cipratan-cipratan Itu Pakai ini teman-teman ya Pakai Coba dirasakan Kuasnya jangan terlalu ditekan Kuasnya jangan terlalu ditekan Terus pertama Tidak harus Dengan warna putih Bisa jadi Dengan warna Biru Misalnya Biru Paling dalam itu Prussian blue Atau Prussian blue Terus Kasih ultramarine Terus Kasih Cobalt blue Setelah cobalt blue ini Baru nanti ditambah Ditambah-tambah putih Misalnya Cobalt blue nya Tambah putih Atau Prussian blue nya Tambah putih Nah itu nanti akan Semakin Apa Semakin padat Warna itu Warna-warna ini Tidak hanya Sekali Digores Begitu saja Tetapi ada berkali-kali Itu akan semakin Menampakkan Kekuatan Tekstur yang ada Oke gitu ya Terus Terima kasih Yang sudah hadir Ada Mas Mohi Hakuko CH Mohi Hakuko Maaf Pak itu temanya Apa ya Ini temanya Oke mas Mohi Hakuko Ini Tugas empat ini adalah Tekstur nyata Tekstur nyata Jadi di dalam seni lukis Itu ada Tekstur nyata Dan tekstur semu Tekstur itu adalah Nilai raba Nilai raba itu Kalau tekstur nyata Itu kalau diraba Itu memang benar-benar Ada Nilai rasanya Tidak Tidak halu Pating gerinjol Gitu kan Kalau bahasa jawanya Nah kalau Teksturnya mu Itu Kalau dilihat Itu seakan-akan Tidak rata Tetapi kalau dipegang Rata Nah ini adalah Tekstur nyata Nah kreativitas Menggunakan tekstur nyata Di dalam tugas ini Tekstur nyata Bisa dibuat dengan Berbagai macam hal Kemarin ada yang Membuat dengan tali Ada juga dengan Kain Ada juga dengan Kertas ada Nah kalau ini Mungkin ya Mungkin Dengan Mungkin dengan Apa Pasir juga bisa ya Atau di kertas Tadi disebutkan dengan Kertas ya Mungkin bisa juga Kertas disampur Pasir gitu Juga tidak apa-apa Gitu Ini Astrak murni Astrak murni Astrak murni Dengan penekanannya adalah Tekstur Kreativitas membuat tekstur Gitu nge Mas Mohi Hakuku C Mas Dede Sunarto Hadir Pak Deni Terima kasih Mas Dede Alhamdulillah Oke Rikan-rikan Ini Menarik ya Unik Kita Beri nilai Apa ya Sebenarnya Untuk temanya Untuk ini ya Untuk kreativitasnya Sudah berani Tetapi eksekusinya Ini loh Eksekusinya Belum Belum Perfect Belum Sempurna Ya BA belum berani B lebih B++ Agak berat Ya berarti B plus ya B plus Plus gitu ya Ya Plus saya cilik B plus Plus tapi Plus yang kedua Kecil Berarti ya B plus Atau B plus Plus gak apa-apa B B plus Plus Tapi plus yang kedua Ini kecil ya Anggap saja Ini kecil Oke Gitu ya Rekan-rekannya Itu untuk Mas Khairul Khairul Huda Sekarang kita Ke Mas Nasrul Suheri Kita buka dulu Nah ini Saya downloadnya Yang bagus besok Untuk Thumbnailnya Oke Ini Mas Suhaili Mas Suhaili Nah Yang penting adalah Teksturnya Kita lihat teksturnya Ada gak teksturnya Ada ya Sedikit-sedikit ya Gak terasa ya Teksturnya gak terasa Tetapi ada Oke ya Tanda tangannya Lumayan lah Oke Eh Gini Teman-teman ya Ini Untuk bentuknya Unik ya Bentuknya unik Apa Tekniknya Juga Teknik Sesurnya Juga lumayan lah ya Cuma Warnanya Warnanya Terutama dalam artian Tonalitas warna Value warna Warna gelap Warna terang Itu Masih Cenderung Datar Sama Nilainya itu Baik yang di Background Coklatnya Maupun hijaunya Itu Menempati tempat Atau Value Yang Relatif sama Tidak Yang benar-benar gelap Benar-benar terang Ini Kalau kita lihat ya Di sini Warna gelapnya Itu hanyalah gelap-gelap Yang untuk Garis saja Tidak berani untuk Blok pada bagian tertentu Lalu lah Objek utamanya Yang aksak itu Hijau-hijau nya ini Terus Backgroundnya yang coklat Misalnya ya Kita kasih warna coklat Yang tua Di beberapa bidang Hijau tua Di beberapa sisi Wah itu Makan lebih Akan lebih Menarik lagi Ini Sebenarnya Mas Mas Siapa tadi Mas Nasrul ini Sudah Memiliki Kreativitas Dalam bentuk Kita Melihat suatu Abstrak Yang cukup Unik Tidak Tidak Seperti yang biasa Kita Lihat ya Ceprotan-ceprotan Dan kita lihat Di sini Sudah mencoba Membuat suatu Center of interest Dengan Unsur-unsur Yang berbeda Yang lain Warnanya hijau Dia kasih warna merah Yang lain Cenderung meliuk-liuk Dia kasih garis Ini Sudah bisa Menarik perhatian Tetapi Sayangnya Karena semua Dibuat dengan Cara yang Relatif datar Tonalitasnya gelap Terangnya kurang Dikarap Maka Karya ini menjadi Flat Menjadi datar Oke Gitu ya Teman-teman Coba Memainkan Tonalitas itu Gelap Terang itu Penting Tidak hanya Untuk Senilukis Realistik Untuk abstract pun Gelap Terang itu Tetap Penting Baik Untuk itu Ini Karya ini Terasanya Terasa belum selesai Terasa belum selesai Kenapa ya Karena itu Masih Terasa Enteng ya Terasa datar Semuanya Kita beri aja Nilai Unik ya Bentuknya Sebenarnya unik Ya B plus B plus B plus Oke Sekarang Kita ke Karyanya Mas Ardiana Oh Mbak ini Ardiana Desi Reswati Mbak Desi Mbak Desi itu Seorang Seniman Seniwati Seorang Seniman Seniwati Yang Produktif Ya Kalau kita Lihat Karyanya Di Instagram Bagus Dan Kemarin Ngabari saya DM saya Bahwa Karya Tugas Senilukis Abstract Ini Laku Alhamdulillah Terjual Terus Pak Deni Boleh Enggak Kalau Karya Saya Yang Ditugas Seniwati Abstract Itu Di Dikoleksi Orang Dibeli Boleh aja Silahkan Yang penting Kan Fotonya Sudah Disampaikan Bahkan Saya Sangat Senang Saya Ketika Dikabari Itu Ikut Bangga Ikut Senang Alhamdulillah Ini Mahasiswa Painting Explorer Channel Untuk Seni Lukis Abstract Ini Karyanya Ada Yang Mengkoleksi Meskipun Karya Dikoleksi Atau Tidak Itu Bukan Ukuran Pencapaian Yang Utama Atau Satu-satunya Pencapaian Berkesenian Bukan Jadi Tetap Saja Teman-teman Yang Meskipun Tidak Terkoleksi Juga Bukan Berarti Karyanya Kualitasnya Rendah Tidak Selalu Seperti Itu Dan Kita Tau Di Dalam Sejarah Seperti Karya Van Gogh Van Gogh Selama Hidup Hanya Mampu Menjual Satu Karya Itu Pun Rekayasa Theo Adiknya Agar Dia Senang Tetapi Kita Tau Bahwa Karya-karyanya Sekarang Menjadi Tunggak Sejarah Seni Lupa Dunia Tetapi Kalau Karya Bisa Laku Itu Luar biasa Harus Disyukuri Dan Menjadikan Rezeki Sekali Lagi Selamat Untuk Mbak Mengalami Hal Yang Sama Mengalami Karyanya Di koleksi Seorang Kolektor Di koleksi Seorang Pembeli Tetapi Meskipun Tidak Itu Tidak Masalah Baik Ini Karya Mbak Desi Teksturnya Terasa Dan Bisa Membedakan Antara Tekstur Yang Dijadikan Sebagai Objek Utama Ini Dengan Tekstur Yang Ya Taruh Di Background Terlulah Ini Objek Utamanya Ini Background Dengan Tekstur Yang Berbeda Tetapi Tidak Terus Benar-benar Dibuat Seperti Relief Bukan Jadi Tekstur Hanyalah Nilai Rabah Kalau Relief Nilai Rabah Volumenya Sudah Menjadi Bentuk Tertentu Dan Kalau Kita Lihat Ini Cara Membuat Teksturnya Menarik Meskipun Warnanya Warnanya Ini Semuanya Terasa Mendapatkan Sentuhan Putih Saya Cek dulu ya Sehingga Kekuatan Atau Apa Bobot Karyanya itu Menjadi Bobot Warnanya Bobot Warnanya Itu Tidak ada yang Benar-benar Apa Kuat Tidak ada yang Benar-benar Kuat Coba Berikan ya Mbak Desi Warna-warna Yang Benar-benar Cermelang Atau warna Tube Nah Ini 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 Penting Kalau Semuanya Menggunakan Warna Tube Maka Memang Menjadi Warna Mentah Jadi Warnanya Itu Tidak Enak Kalau Semuanya Tube Tetapi Bukan Berarti Warna Tube Itu Warna Yang Kita Sir Warna Yang Kita Apa Kita Singkirkan Warna Yang Kita Nggak Kita Pakai Warna Yang Menjadi Tabu Untuk Memakai Warna Tube Warna Tube Tetap Bisa Dipakai Terutama Untuk Memberikan Aksentuasi Atau Tekanan Tertentu Misalnya Di Pada Kuningnya Ini Kasih Terakhir Warna Tube Di Merahnya Ini Beberapa Kasih Warna Tube Mungkin Dengan Cara Tidak Terlalu Kuat Menggoreskan Kuasnya Sehingga Dia Hanya Menempel Di Pucuk Pucuk Puncak Puncak Tekstur Ini Maka Itu Akan Menjadikan Aksentuasi Yang Memberikan Kalia Ini Semakin Terasa Selesai Terasa Finish Ini Masih Datar Masih Seperti Background Semua Masih Seperti Background Semua Belum Ada Tekanan Tertentu Tekanan Tertentunya Bisa Menggunakan Warna Tube Yang Digoleskan Di Bagian Pucuk Pucuk Tekstur Ini Gitu Oke Ini Ya Kalau Aduh Satu Kalau BA Belum Berani B Lebih B Plus Oke B Plus Plus Seperti Kenapa Banyak Yang B Plus Ini Tugas Ini B Plus Ada Mbak Desi Oke Rekan Rekan Ini Sudah Pukul 17 Sudah Pukul 5 Saya Harus Mengikuti Buka puasa Bersama Di Masjid Di Kampung Saya Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Jumat Depan Untuk Meneruskan Kuliah Seni Lukis Abstrak Dan Nanti Malam Saya Ingatkan Untuk Rekan Rekan Mahasiswa Seni Lukis Elementer Kita Ada Kuliah Pukul 8 15 20 15 Biasanya 20 Karena Ramadan Kita Mulur Sedikit 20 15 Nanti Ketemu Untuk Kuliah Seni Lukis Elementer Ini Adalah Program Membership Painting Explorer Rekan Rekan Yang Mau Gabung Di Kuliah Skeksa Kuliah Seni Lukis Elementer Maupun Seni Lukis Advanced Dapat Bergabung Dengan Klik Tombol Gabung Di Dekat Subscribe Nanti Setiap Pekan Ada Kuliah Untuk Seni Lukis Untuk Skeksa Itu Hari Selasa Untuk Seni Lukis Elementer Hari Jumat Dan Untuk Seni Lukis Itwan Hari Minggu Malam Semuanya Malam Dan Teman-teman Tidak Bakalan Ketinggalan Karena Nanti Lewat Google Classroom Yang Saya Buka Terus Google Classroom Sehingga Teman-teman Yang baru Gabung Tetap Bisa Mengirimkan Pada Tugas Nomor Satu Tugas Nomor Satu Tugas Kedua Tugas Ketiga Terus Ketika Kita Pertemuan Live Kita Coba Kritis Kita Coba Diskusikan Termasuk Nanti Teman-teman Bisa Bergabung Di Dalam Grup WA Painting Explorer Sehingga Dalam Kuliah Di Program Membership Bisa Juga Bertanya Lewat Voice Terima Kasih Terima Kasih Mbak Rosinda Kartika Yang Sudah Hadir Saya Tunggu Nanti Malam Mbak Rosinda Ini Karyanya Progressnya Luar Biasa Progress Baik Teknis Baik Goresannya Maupun Bentuknya Saya Senang Dengan Apa Progressnya Mbak Rosinda Kartika Dan Teman-teman Yang Lain Terima Kasih Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima